Anda kembali bersama kami dalam Mani Report. Pemirsa Wakil Menteri BUMN Kartika Wirio Atmojo mengusulkan opsi penyihatan PT Asuransi Jiwasraya melalui program restrukturisasi polis. Wamen BUMN akan menawarkan opsi kepada pemegang polis Jiwasraya untuk memindahkan polisnya ke perusahaan Nusantara Life. Opsi restrukturisasi polis disampaikan Wakil Menteri BUMN kepada Panitia Kerja Komisi 6 DPR dalam rapat untuk memfinalisasi opsi-opsi penyihatan Jiwasraya. Nusantara Life merupakan perusahaan asuransi milik pemerintah di mana Kementerian BUMN tengah menyiapkan pola restrukturisasi. Nantinya pemegang polis ini harus berkorban di mana akan ada penurunan bunga dari awalnya 12 hingga 13 persen menjadi 6 hingga 7 persen saja. Sebelumnya opsi lain yang telah mengemuka antara lain adalah privatisasi atau pengalihan kepemilikan dari milik negara menjadi milik swasta, pembentukan holding asuransi serta penanaman modal negara. Per-31 Mei 2020, total utang klaim Jiwasraya telah membengkak menjadi 18 triliun rupiah. Biabilitasnya sebesar 52,9 triliun, sementara nilai aset hanya sepertiganya yaitu 17 triliun rupiah. Ekuitas minus 35,9 triliun dan RBC minus 1.900 persen. Pemaret 2020, Jiwasraya pun telah membayarkan utang ke sebagian pemegang polis tradisional sebesar 470 miliar rupiah. Sumber dana berasal dari sisa aset finansial yang masih dilikuidasi. Bapak, kami berencana apabila nanti opsi-opsi ini disetujui oleh para anggota Dewan dan pemerintah, baik Menteri Bawaman dan Menteri Keuangan, kami akan mulai melakukan tristurisasi polis. Apa itu tristurisasi polis? Yaitu kami akan menegosiasikan dengan para pemegang polis mengenai janji-janji masa depan ini, Pak. Nah ini tentunya nanti akan ada pengumuman di koran dan kita akan panggil semua penggang polis, ini semuanya akan kita panggil, Pak, baik yang kumpulan maupun yang retail, untuk menyadarkan para penggang polis bahwa apabila mereka ingin masuk ke skema penyelamatan polis untuk dipindahkan kepada Nyoko nanti itu, itu memang harus ada sacrifice, Pak, dari sisi janji bunga ke depan tadi. Kalau misalnya bunganya sekarang 20%, 13%, harus turun ke bunga.